Selamat pagi 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 Dulu Selamat pagi 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 Tapi hari ini, mari kita belajar Daripada Yesus Yesus mengeluarkan kata-kata Yang baik terhadap orang Yang jelas-jelas Sudah mengkhianatnya Yesus tetap mengasihi Orang, sahabat Teman yang ada bersama-sama Dengan dia setiap waktu Yesus tetap mengasihi Orang Yesus tahu Dia sudah mengkhianatnya Nah ini sikap yang luar biasa Ini sikap yang juga harus menjadi Peladan bagi saya Dan bagi itu saudara Dan mengikapi seorang teman Yang berubah menjadi musuh Yang kedua, kita belajar dari sikap Yesus Bagaimana Yesus mengikapi Teman yang menjadi musuh Adalah bahwa Yesus tidak Membalas kejahatan dengan kejahatan Yesus tidak membalas kejahatan Saat prajurit datang Untuk memenangkap Yesus Dan kalau kita baca kisah itu Maka Petrus Memotong telinga daripada salah satu Rumpangan, perumuman itu Dan ternyata bahwa Saat itu Yesus bukan hanya saja Sekedar menentu Petrus Tapi Yesus juga Menyembuhkan telinga Daripada orang Yang dipotong telinganya oleh Petrus Di dalam Lugas 20 Ayat 50 hingga Ayat 51 berkata Dan seorang beri mereka Yang menyerang Hamba imam besar Sehingga putus telinga kanannya Tapi Yesus berkata Sudahlah Lalu ia mencangkut telinga orang itu Dan menyembuhkannya Di sini lagi-lagi Yesus menunjukkan kasih yang begitu luar biasa Kalau dalam hubungan dengan Judas Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Maka dalam hubungan dengan orang-orang yang menangkap Yesus ini Ia justru membalas kejahatan dengan kebaikan Dan inilah yang menjadi keladan yang luar biasa bagi kita Bahwa kita harus juga bisa sama seperti Yesus Yang mau membuat kebaikan Kepada orang yang sudah membalas kejahatan Memberikan kejahatan kepada kita Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa Ketika Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan Bukan karena Yesus tidak mampu untuk membalas Tapi Yesus tidak mau untuk membalas Yesus punya kemampuan untuk membalas Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu Tapi Yesus tidak mau melakukannya Yohanes 18 ayat 4 ayat 6 Maka Yesus yang tahu semua yang menimpan diri Yang maju ke depan dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nasaret Katanya kepada mereka Aku lah dia Yudas yang hanya di dia berdiri juga disitu bersama-sama dengan mereka Ayat yang 6 Ketika ia berkata kepada mereka Aku lah dia Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah Kalau kita ingat kok Bapak Esra Minggu lalu Tentang gunung kemuliaan Tidak salah itu ya Bahwa Yesus hanya keluarkan satu kata saja Mereka mundur dan mereka jatuh Bagaimana kalau Yesus keluarkan satu kalimat Tak bongkar mereka ya Itu menunjukkan apa bahwa Yesus punya kuasa Yesus berkuasa untuk membalas Tapi Yesus tidak melakukannya Nah ini luar biasa Kita kalau ada orang yang menyakiti hati kita Kita tidak bisa membalas Karena mungkin kita tidak punya kemampuan untuk membalas Tapi kalau kita punya kemampuan untuk membalas Lalu kita menahan ini untuk tidak membalas Maka ini sesuatu yang luar biasa Dan mari belajar Seperti Yesus Bahwa Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Bahwa Yesus sebenarnya mampu untuk membalasnya Tapi dia tidak melakukannya Karena dia mengasih musuh Ketika Judas Kalau kita lihat kisah tentang Judas Ketika Judas yang saat itu sudah menjadi penguasa atas Mesir Dan dia punya penguasa atas Mesir Berarti dia punya kekuasaan di dalam Mesir itu Dan waktu saudara-saudaranya datang Ya saudara-saudaranya yang dulu menjual Judas Datang ke Mesir Saya merasa bahwa Judas saat itu punya kemampuan Kalau dia mau dia bisa balas dengan saudara-saudaranya yang Reset yang sudah menjual Judas Tapi Judas Maaf Yusuf Tapi musuh Tidak melakukan hal itu Ya Yusuf punya kuasa Dia penguasa Mesir Dia punya kuasa untuk balas dendam terhadap saudara Tapi itu tidak dia lakukan Nah ini sesuatu yang luar biasa Ini pelajaran yang Bagi saya dan saudara kita harus ikuti Teman Yesus Dalam diri kami Teman yang sudah menjadi musuh Yang terakhir Alasnya yang terakhir Kita belajar dari sifat Yesus Adalah bahwa Yesus tetap berpegang Banyak firman Tuhan Ya Di dalam pengkhianatan yang dialamiah Di dalam penangkapan atas dirinya Terlihat bahwa Yesus sangat memprioritaskan Tergenapinya firman Tuhan Mati 26 ayat 53 hingga ayat 56 berkata Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan Malaikan membantu aku Jika begitu Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang melengkap dengan benar dan penting Untuk menangkap aku Padahal tiap-tiap hari aku duduk Mengajar ibadah alam Dan kamu tidak melengkap aku Agar tetapi semuanya ini terjadi Supaya benar apa yang tertulis dalam kitab Nabi-nabi Lalu semua murid itu Menginggalkan dia dan melarikan diri Ya Mengapa Yesus tidak mau Memanggil para malaikat untuk menolongnya Mengapa Yesus tidak Berusaha melawan musuh-musuh Mengapa Karena jika Yesus melakukan hal itu Maka firman Tuhan tidak akan tergenapi Karena jika Yesus melakukan hal itu Maka apa yang dikatakan oleh kitab suci Tidak akan tergenapi Di sini kita melihat bahwa Dalam penderitaan yang begitu hebat Dalam pengkhianatannya yang dia alami Dia tetap berpeganggu pada kebenaran firman Tuhan Dan ini yang menjadi tujuan Atau motivasi Yesus Yaitu agar firman Tuhan Digenapi di dalam kehidupan Sekalipun itu berarti bahwa Ia harus mengalami Penderitaan yang hebat Yohan 4 ayat 34 Kata Yesus kepada mereka Makananmu Ialah melakukan kehendak Dia yang memutusanku Dan menyelesaikan pekerjaannya Ini luar biasa Dan hal seperti ini juga Yang harusnya menjadi spirit bagi kita Di dalam kehidupan kita Untuk mengutamakan firman Tuhan Jika kita dijahati Kita disakiti Dan kita mengatakan Memilih untuk membalas Maka sebenarnya Firman Tuhan tidak terlaksana Tapi kalau saat kita disakiti Kita dihianati Kita dijahati Dan kita membalasnya dengan kebaikan Maka sebenarnya Firman Tuhan Sudah dihianati Dan kehidupan kita Jika karena sesuatu hal Lalu saya mundur dari pelayanan Sesuatu hal Atau disekan tertentu Saya memilih Meninggalan pelayanan Maka sebenarnya Firman Tuhan Tidak sedang tergenalin Dan kehidupan Tapi kalau Dalam pelayanan Ada persoalan Ada disekan apapun Kita tetap bertahan Dalam melayani Tuhan Maka sebenarnya Firman Tuhan Sudah dihianati Tergenalin Dan kehidupan kita Jika kita melihat orang yang susah Kita melihat orang yang Menderita Kita punya kemampuan untuk menolong Tapi kita tidak menolong Maka sebenarnya Firman Tuhan Tidak tergenalin Dalam kehidupan kita Tapi kalau Kita menolong orang lain Dan kita mampu Untuk menolongnya Maka firman Tuhan Itu menjadi Tergenalin Dalam diri kita Dan kita Memprioritaskan Firman Tuhan Dalam diri kita Nah ini luar biasa Saudara Apakah saudara Dan saya Punya sikap yang seperti ini Dalam hidup Perkirkan setiap hari Apakah saudara Dan saya Juga memiliki Sikap Seperti Yesus Yang menyikapi Seorang teman Yang mengkhianati dia Tapi dia tetap Memasihi Dia tetap Membuat kemampuan Dan dia tetap Memotongan Firman Tuhan Kalau belum Maka mari belajar Daripada Yesus Maka mari belajar Daripada dia Yang sungguh Memberikan telan Yang kuat Ia rela Menghadapi Penderitaan Yang berat Di kayu sahi Karena dengan jalan Dan begitu Maka firman Tuhan Dikenapi Dan memperintai Bahkan Ia rela Memberikan nyawanya Bagi sahabat-sahabat Supaya Firman Tuhan Dikenapi Sama seperti Yang sebelum ini Tidak ada Kasih yang lebih besar Daripada kasih Seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabat Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Saudara atau tidak Maka kita yang duduk Di tempat diri Kita juga Setiap hari Sedang menjadikan Yesus Yang adalah sahabat kita Sebagai musuh Setiap hari Dengan perbuatan Dosa kita Dengan berbagai Macam motivasi Kita untuk mengirim Yesus Motivasi-motivasi Yang terlihat Dalam mengirim Yesus Sebenarnya kita Sedang Membuat Hubungan yang Begitu mesra Dengan Yesus Menjadi Yesus yang adalah Sahabat kita Yang begitu Dengan Bisa Menjadi Ros Karena Kepentingan Kepentingan Peribadi Tapi Dia begitu Luar biasa Dia tidak Membalas Kejahatan Kita Dia tetap Mengasihi kita Sekalipun kita Sudah berdosa Sudah berdosa Bahkan Dia Mengirkan Namanya Untuk kita Dan tidak Ada seorang Sahabat pun Di dunia ini Yang sama Seperti Yesus Sudah Itulah Kasih Itulah Yang membuat kita Berbeda Dengan Agama Sebelum Saya Membentuk Komba Ini Saya Akan Memutar Cuplikan Kota Dari Pak Esra Dengan Habib Risik Yang Sudah Di upload Di Facebook Dan Kita Semua Di sini Sudah Ada Tidak Ada Salah Kita Lihat Sama Sama Cuplikan Ya Allah Jika ada Di antara Umat Islam Yang ada Di Jakarta Ini Yang sudah Dinasehati Ulama Agar Jangan Memilih Pemimpin Kafir Tapi Dia Tetap Banda Ya Allah Dia ingin Melawan Engkau Dia ingin Melawan Daripada Patwa Ulama Dia 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 Sengaja Mengilih Orang Kafir Sebagai Pemimpin Dia Ingin Bikin Susah Daripada Hamba Hamba Ya Allah Maka Bikin Susah Hidupnya Serepkan Rezekinya Jangan Berkahi Nafkahnya Jangan Sembuhkan Penyakitnya Biar Dapat Penyakit Yang Belum Ada Obatnya Biar Susah Jalan Hidupnya Biar Dipecat Dari Tempat Kerjaannya Biar Hidupnya Tidak Bahagia Tidak Dapat Anak Keturunan Yang Solihin Dan Solehat Hidupnya Hancur Hancuran Tidak Ada Berkah Usah Tiap Hari Sedih Setiap Hari Minta Berkat Bagi Orang Yang Mengutuk Kamu Berdoalah Bagi Orang Yang Mencaci Kamu Sudara Jadi Jadi Kita Dituntut Bukan Cuma Berbuat Baik Pada Musuh Tapi Kita Juga Dituntut Berdoa Atau Meminta Berkat Bagi Mereka Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Luhur Sekali Dan Ini Mempunyai Nilai Etika Yang Luar Biasa Sampai Seorang Seperti Gandhi Begitu Mengagumi Ajaran Moral Yesus Ini Kenapa Karena Apa Sudara Karena Disini Yang Dimintakan Dan Orang Yang Mencaci Kamu Sudara Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Orang Jahat Luar Biasa Dan Orang Jahat Untuk Orang Jahat Seperti Ini Tuhan Menyuruh Kita Berdoa Dan Memintakan Berkat Bagi Mereka Ini Tidak Gampang Dilakukan Jangankan Berdoa Sudara Ingat Namanya Atau Dengar Namanya Saja Muak Rasanya Dengar Nama Saja Orang Tidak Suka Tapi Persoalan Sekarang Yesus Menyuruh Kita Doakan Mereka Mintalah Berkat Untuk Mereka Ini Sesuatu Yang Berat Sekali Rasanya Tapi Ini Juga Sekaligus Menunjukkan Moralitas Dan Etika Kristen Yang Sangat Tinggi Dibandingkan Dengan Moralitas Etika Sekular Kita Mungkin Mau Berdoa Untuk Orang Orang Seperti Itu Tapi Doa Kutuk Saya Pernah Menyaksikan Dua Ibu Berkelai Dua Ibu Bertengkar Bertengkar Blah Blah Wah ini Pokoknya Waktu Mereka Bertengkar Keluar Lancar Sekali Waktu Saya Lihat Lancar Sekali Kalimat Saya Bila Kalau Orang Orang Ini Seandainya Dapatkan Runia Berkotba Pasti Lancar Tapi Sudara Sementara Di Selah Selah Itu Satu Ibu Biar Terserah Lu Menang Saya Biar Biar Berdoa Kutung Lihat Nanti Jadi Sudara Biar Berdoa Tapi Lihat Nanti Kira Kira Apa Yang Dia Mau Doa Mungkin Berdoa Supaya Tuhan Kirim Kilat Dari Langit Sambar Dia Atau Bagaimana Kita Mungkin Mau Doakan Orang Seperti Itu Tapi Berdoa Untuk Kejelekan Mereka Tapi Firman Tuhan Mengajar Lain Roma 12 Berkatilah Siapa Yang Mengani Kamu Berkatilah Jangan Mengutuk Dan 1 Petrus 3 9 Dan Jangan Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Catimaki Dengan Catimaki Tapi Sebaliknya Hendaklah Kamu Memberkati Untuk Itulah Kamu Dipanggil Dan Seterusnya Dan Tuhan Yesus Memberikan Teladan Lukas 23 34 Ketika Dia Disalib Yesus Berkata Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Teladan Yesus Diikuti Oleh Stefanus Waktu Dirajam Dan Mau Mati Kisah 7 Ad 60 Berkata Sambil Berlutut Dan Berseru Dengan Suara Nyari Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Pada Mereka Dan Dengan Demikian Meninggal Dia Dan Teladan Yang Sama Diukuti Oleh Paulus Paulus Dalam 1 Korintus 4 Ad 12 13 Kami Melakukan Pekerjaan Tangan Yang Berat Kalau Kami Dimaki Kami Memberkati Kalau Kami Dianyaya Kami Sabar Kalau Kami Fitnah Kami Tetap Menjawab Dengan Ramah Kami Menjadi Sama Dengan Sampah Dunia Sama Dengan Kotoran Dari Segala Suatu Sampai Saat Ini Dan Sudara Semua Itu Menjadi Teladan Bagi Kita Mendoakan Musuh-musuh Kita Berdoa Bagi Mereka Yang Merugikan Kita Yang Menyakiti Kita Atau Menghianati Kita Bersediakan Sudara Berdoa Untuk Orang-orang Seperti Itu Ya Ini Cukrikan Bapak Dan Pak Esa Mari Kita Bersama Sama Bapak Inilah Yang Membuat Kita Beber Yang Tadi Video Yang Pertama Penuh Dengan Kutukan Tapi Video Kedua Firman Tuhan Berkata Mendoakan Untuk Bisa Kita Belajar Dari Bani Isus Mari Kita Mempersiapkan Hati Kita Untuk Masuk Dalam Perayaan Jumat Agung Pada Minggu Depan Dan Juga Perayaan Mas Kira Kita Bisa Merefleksikan Semua Dari Kita Bahwa Kristus Sungguh Masuk Kita Amin